Oke seperti biasa kita susun dulu seperti ini Udah disusun Kita fokus ke rambut bagian belakang dulu Kita tambahin efek lengkungan gelombang Kalian atur sudutnya Oke sudah Lalu kalian atur jaraknya sesuai selera kalian Nah jika sudah harus tekan damping ini ya Nah abis itu tekanannya harus 100% Jaraknya juga harus 100% Lalu atur tahapnya sesuai selera kalian juga Oke aku ada yang keliru Jadi kalian balik ke damping Habis itu atur ancornya juga Nah Jadi yang bergerak itu pada bagian bawahnya aja Atasnya Gak apa-apa Agak gerak dikit Tapi setidaknya tidak begitu terlihat Oke kita fokus ke rambut bagian depan Atau poni Oke Untuk bagian depan ini Kalian hanya pakai lengkungan Untuk poninya Diatur sesuai selera kalian Oke Oke Untuk rambut bagian samping ini Kalian hanya perlukan Pivot point Terima kasih Habis itu kalian atur Kunci frame nya Jadi gelombang-gelombang gitu Yang Kayak di samping ini Selamat menikmati Oke Disini lengkungan gelombang Yang ada di rambut bagian belakang Aku salin Habis itu aku tempel pada Rambut bagian samping Biar lebih Detail aja gitu Tapi Sebenarnya ini Sesuai selera kalian aja sih Terserah mau tambahin atau tidak Oke Video sudah selesai Oke Seperti biasa Jika ada yang tidak kalian mengerti Mohon ditanyakan ya Ke aku Karena Tidak bertanya Sesat di jalan Mampu mengalahkan Di bawah Langit yang sama kita Makan dengan Saling menjaga Saling menjaga Saling menjaga Saling menjaga Saling menjaga Saling menjaga